Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Blaze Your Fire Di video kali ini, Blaze Your Fire akan men showcase salah satu addon yang bernama Warriors Addon guys Jadi seperti apakah addonnya? Langsung saja kita mulai videonya, let's go! Oke cuy, jadi addon kali ini sesuai dengan namanya Warriors Addon gitu guys ya Jadi di addon ini akan menambahkan prajurit-prajurit baru yang tentunya sangat-sangat keren guys Nah jadi seperti apakah prajuritnya? Langsung saja kita akan cobain semua ya guys ya Disini seperti biasa sudah saya siapkan semua untuk item-item yang ada di addon ini gitu kan ya Jadi kita tinggal nyobain aja sekarang guys Oke, disini sudah saya ambil beberapa ya, kita akan cobain sekarang Untuk yang pertama disini ada Warrior guys Oke langsung kita spawn, nah jadi kayak gini Weh, 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 mau kemana lu? Sini dulu bang, sini dulu bang Waduh, malah kabur dia guys Waduh, kita spawn ulang aja ya Yang itu malah kabur Lah ini juga sama nih Eh disini Aduh gimana sih nih Lah coba pada kabur semua guys Kita pukul aja nih Diam loh, diam, diam, diam Bisa diam gak lu ah Waduh nih kurang ajar nih ya Oke lah, kita jadi Jadi kita giniin aja ya Kita langsung Teming dia guys ya Jadi semua prajurit ini bisa diteming guys ya Jadi teming itu adalah Bisa kita ajak berteman gitu ya Biar dia menjadi bodyguard kita gitu Biar dia mau ngikutin kita gitu kan Sekarang gue akan coba teming ya Cara untuk ngetamingnya dia gitu kan Jadi kita perlu memberikan dia block of emerald guys Kayak gini ya Nah yang ini nih dulu nih Nah ini yang panah nih kan ya Archer Oke ketika kita sudah kasih dia Dan ada jantung-jantung seperti tadi Maka dia otomatis sudah jadi pengawal kita guys ya Sudah jadi bodyguard kita nih Anjay Oke Sekarang kita akan cari yang Warrior-nya ya Yang bawa pedang guys Oke Yang ini kan yang bawa panah nih Oke Nah ini nih yang bawa pedang nih Sini dulu sini dulu Waduh nih Kenapa pada kesana sih semua ya Gak ngerti juga gue nih Waduh dulu Susah banget nih Woy Diam-diam Napa Eh diem loh Aduh Kampret nih Pria berkumis nih Dia malah kabur-kaburan mulu nih Oke Oke Sini-sini-sini Nah ini nih Kita harus cepat nih Ah Mantap ya Oke Kita sekarang udah bisa nih Control ya nih Biar gak pada kabur semua Nah Dan disini juga ada animasinya guys ya Kalian bisa lihat tadi kan Dia tuh Lagi minum beer gitu guys Gila nih Ada animasinya juga Keren banget dah ini pokoknya ya Nah sekarang kita bisa lihat nih Dengan jelas tampilannya guys ya Nah ini yang Untuk yang bawa pedang kayak gini Dan ini bisa di upgrade pedangnya guys ya Nah dia nih kan lagi bawa pedang iron tuh Jadi kita bisa upgrade pedangnya Biar jadi lebih kuat gitu ya Misalnya disini gue mau kasihin dia Pedang diamond Nah kan kita ambil nih dulu pedang diamond Setelah itu kita kasih dia pedang diamond guys ya Maka Nah kan Langsung berubah pedang aja Jadi pedang diamond Dan udah di enchant lagi tuh Gila ya Padahal kita ngasihnya yang biasa nih Tapi udah di enchant aja nih sama dia kan Hahaha Gila keren-keren ya Dan untuk yang pemanah ini Bisa kita upgrade juga guys ya Tapi Gimana ya cara upgrade-nya Gue lupa guys Oke Ya caranya Caranya tuh pake ini guys ya Jadi caranya tuh pake golden apple nih ya Bukan golden apple nih Apple Enchanted golden apple ya Nah jadi kayak gitu Kalau kita udah upgrade Dia akan bertambah range-nya menjadi 150 gitu guys ya Apaan tuh range bang Range tuh Pandangan dia ketika menembak gitu guys ya Jadi kayak itulah kurang lebih Dan disini ada animasinya nih Kalau kita suruh dia diem Dia akan siap gerak kayak gini guys Gila keren banget ya Keren banget nih Parah-parah Dan dia akan mematung seperti ini guys Oke nih Udah jadi pengawal resmi kita nih ya Oke next kita cobain lagi ya Yang berikutnya disini ada Pria berkuda guys Hahaha Jadi pria berkuda ini Bisa kita timing juga Bisa kita jadikan pengawal juga ya Jadi dia ini beda lagi guys ya Beda lagi nih Jadi dia tuh cara untuk kita Jinakinnya ya Anjay jinakin gak tuh Oke jadi cara untuk jinakinnya Kita kasih dia ini Golden Apa ini namanya Golden block ya Block of gold Nah Kalau yang tadi kan Block of emerald Kalau yang Pria berkuda ini Kita kasihnya tuh Golden block ya Block of gold Ya Nah kita kasih dia Oke Jadi Dia udah jadi pengawal kita nih Sekarang Nah kan Sini dulu Sini dulu Mau kemana lho Kabur mulu Oke Jadi untuk upgrade-nya ya Ini bisa di upgrade juga nih Cara upgrade-nya itu Kita kasih dia Honey block guys Nah kan Nah coba Kok gak mau nih Bentar-bentar Gimana sih Gak mau guys Gak tau gue nih ya Salah baca kayak Ini gue tadi Gak tau lagi ya Kayaknya Gimana gitu Cara upgrade-nya tuh Kalian bisa Buat kalian penasaran Kalian bisa kunjungi Websitenya guys ya Di MCPEDL ya Disana udah dijelaskan Dengan lengkap Oleh para kreatornya Gitu ya Jadi Sekarang kita lanjut aja lagi ya Untuk Yang berikutnya ya Mob berikutnya Disini ada Commander guys Wih Ini gede banget nih Ibadahnya kan Jadi dia ini Adalah Ketuanya guys ya Oke nih Ibadahnya Besar banget ya Tinggi Bongsor Seperti ini Nah Kalau dia ini Beda lagi nih Cara untuk Ngetaming-nya tuh Kita pake ini guys Apa namanya Block of Diamond nih Yang ini paling mahal nih Si kampretnya ya Jadi Dia tuh pake diamond guys Kalau yang tadi Pake emerald Yang panah Sama yang pedang Pake emerald Yang pria berkuda Pake Gold ya Dan yang ini Pake ini Block of Diamond Dan untuk cara Upgrade-nya Dia sama Kayak archer Yang tadi ya Pake Enchanted Golden Apple Guys Nah jadi kayak gitu ya Oke Dan berikutnya Disini ada pedang juga nih Pedang baru ya Nah ketika kita Bawa pedang ini Kita akan mendapatkan Efek slowness Guys ya Efek slowness itu Apa bang Jadi efek slowness itu Seperti ini Efek slowness ini Ini akan menyebabkan Kita lambat Segera kan kita Jadi lambat nih Kita gak bisa lari gitu ya Bawa pedangnya Gak bisa sambil lari Kenapa kayak gitu Karena Ini pedangnya kan Gede nih ya Ini lihat aja nih Ukurannya gede Beda dengan pedang lainnya Jadi Aduh-duh Kenapa lagi nih Kampret Kampret Oke guys Tadi agak sedikit Ngebag ya Nah jadi Yang tadi itu adalah Teknik baru guys ya Jadi pedang ini punya Fitur baru ya Kita bisa teleport ke depan Kayak gitu guys ya Nah Jadi kayak gitu Pedang ini keunggulannya Dan demiknya juga keras nih ya Gede banget nih demiknya Jadi bagus untuk Pakai perang ya Melawan Para zombie gitu guys ya Oke Nah jadi kayak gitu guys ya Kenapa pedang ini Gak bisa sambil lari Karena ukurannya tuh Gede banget guys Jadi Seperti dunia nyata Pasti ke karakter kita Keberatan nih Bawa pedangnya Makanya gak bisa lari gitu ya Oke next Sekarang kita coba item Berikutnya lagi ya Nah disini masih ada Lagi beberapa item Tapi disini gue lupa nih Kegunaannya apa gitu kan Jadi kita cobain aja Kita coba-coba aja Siapa tau Kita ketemu Ntar gunanya apa gitu kan Oke kita baca nih Apa nih Iron Horse Su Oh Ini sepatu kuda gitu ya Coba kita pasang Gak bisa guys Gak tau lah Gak tau gunanya apa Selanjutnya ini Nah coba Kenapa jadi dua Ada Lihat guys Tadi kan mudah Orang ini Terus kita pakein Item ini Dia langsung ke sambar petir gitu Dan berubah jadi Kakek-kakek guys Hahaha Atau kenapa nih ya Fungsinya untuk apa juga Gak ngerti gue Oke Next aja ya Jadi Semua kan udah kita coba nih ya Jadi kayak itu Edonnya Dan buat kalian yang bertanya-tanya nih Bang Apakah prajurit ini Ngesponnya tuh secara natural Atau gimana bang Nangte guys Prajurit-prajurit disini tuh Semuanya Ngespon secara natural Jadi kalian bisa menemui Mereka Di desa terdekat Disini kan ada desa nih Kita coba cek ya Apakah benar Dia akan ngespon secara natural Oke Kita cek disini Nah Ini kan ada Nisatu nih Nah prajurit pedang Kita coba Cek kesini Nah ini ada Pria berkuda Ada Semuanya disini Lengkap ya Jadi dia ngespon secara natural Guys Wih deh 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 Ngapain ya Ngapain nih si Kampret nih guys Lompat-lompat Waduh Unknown Wasland Bay Warrior Waduh Kenapa diserang nih Prajurit gua Gitu kan Siapa yang nyerang guys ya Kurang ajar nih Kampret nih ya Oke Gak apa-apa ya Oke Sekarang kita Coba gini ya Gua penasaran nih Udah penasaran banget gitu kan Kita coba Tes kekuatan Para prajurit ini Gitu guys ya Sekarang gua akan coba Spawn beberapa zombie gitu ya Untuk Kita adu nih Prajurit ini Melawan zombie nya guys Apakah Prajurit ini Kuat atau lemah Gitu kan Kita gak tau nih Belum tau nih Kita kan Karena kita belum pernah Lihat dia berkelahi ya Jadi sekarang kita akan tes nih Dia kekuatannya Seberapa kuat sih Prajurit-prajurit Warrior ini guys ya Oke disini Gua udah siapin Spawn Exvindicator guys Oke kita spawn dulu Coba Disini Nah nih kok Pada diam aja nih Oke 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 Nah kan udah mulai Datang semua nih Oke gila ya Keren banget nih Dan Dia minum beer guys Habis berkelahi Minum beer Anjay Oke Jadi kita coba Spawn yang banyak aja Langsung ya Banyak sekaligus nih Kita lihat Seperti apa reaksinya kan Nah 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 Udah mulai nyerang dia Oke lawan tuh Para vindicatornya Lawan tuh bro Malah diam aja nih Yang gede nih guys ya Nah malah yang kecil-kecil nih Yang galak-galak nih Yang gede nih Diam aja nih Gimana sih lu Si kampret nih Nah tuh lihat guys Waduh semuanya Langsung datang guys ya Semuanya langsung Nyerang nih Wih di gila Keren banget nih guys Parah Gila Keren banget nih Asli-asli Lihat guys kan Nah ini wajib nih Kalian cobain guys Keren banget nih ya Skinnya keren Animasinya juga keren guys Gila gak tuh Oke kita coba Spawn yang banyak lagi Yang lebih banyak guys Kita spawn sekaligus ya Kita lihat Seperti apa reaksi Para warrior ini guys ya Hahaha Oke Ini udah banyak banget nih Vindicatornya Ayo serang Tauran nih guys Tauran antar warrior Antara warrior Melawan vindicator Nah kita lihat nih Ini yang pedang nih Galak banget nih Nah tuh kalian lihat ya guys Semua dibabat Habis ya Sama si Pria berkuda Oke Nah kita lihat Nah nih Kita coba spawn lagi ya Udah mulai habis Waduh Waduh Ngapain dia gini nih Ini ngapain nyerang Gini nih Sesama Prajurit Kenapa saling menyerang nih guys Saring nyerang gak tuh Saring nyerang gak sih Coba kita lihat Nah 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 Kita lihat Oh ternyata dia memang Permusuhan atau gimana nih Hahaha Gak ngerti gue nih Pada saling serang guys Nah tuh lihat guys Waduh Siapa yang menang nih Waduh Yang menang Yang ini guys Siapa tuh namanya Prajurit yang hitam ini Baju hitam ini ya Yang brewok ini Jadi Mungkin ada beberapa Yang saling bermusuhan gitu ya guys ya Gue gak ngerti juga Waduh Nih malah hujan lagi Kampret Kampret Sialan ya Kita ganti dulu nih Cuacanya jelek banget nih Kalau hujan gitu kan Kita ubah dulu Supaya clear Oke Nah jadi kayak gitu aja guys ya Untuk Head on ini Keren banget nih Kalian wajib cobain guys ya Animasinya keren Dan juga Skinnya keren ya Kalian bisa lihat Tadi animasinya Dia bisa minum beer gitu kan Dan bisa siap gerak juga Kalau kita suruh dia diem Pokoknya banyak bah Banyak banget dah Animasinya guys Gila nih keren banget nih Head on ya Kalau menurut gue Kalian Saran gue Kalian wajib cobain guys Oke Jadi cukup sekian dulu Video gue kali ini Buat kalian yang tertarik Pengen nyobain head on ini Seperti biasa Kalian tinggal download aja Linknya ada Di deskripsi video ini guys Oke Terima kasih Buat kalian semua Yang sudah menonton Video ini Jangan lupa Kalian like Comment Share Dan subscribe Channel ini Sampai jumpa lagi Di video Bless your fire Selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi